Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka kesulitan dalam merealisasikan target pajak. BPKAD akan memaksimalkan pemasukan pendapatan asli daerah dari pajak pada tahun 2024. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Hariyadi mengungkapkan, pihaknya kesulitan mencapai target pajak daerah. Berbagai kendala yang dihadapi diantaranya terkait peraturan kepala daerah yang belum selesai dibuat terkait penagihan pajak. Selain itu berkurangnya, juru pungut juga menjadi hambatan penagihan di masyarakat. Komponen pajak yang diandalkan masih dari PPJ, pajak setoran, PBB, dan BPHTB. Target pajak daerah mencapai Rp145 miliar hingga Desember 2024. Sementara hingga Juli 2024 baru mencapai Rp31 miliar. Di kita juga ada beberapa pajak itu, peraturan kepala daerahnya belum selesai, belum siap. Jadi kita belum bisa melakukan kemungkinan seperti pajak reklamu. Kemudian juga ada beberapa aturan yang perlu kita sesuaikan lagi untuk misi belakangan. Beberapa jenis pajak mengalami penurunan setelah kita aktum dengan tarik pajak yang baru. Itu kenalai-kenalai yang kita hadapi di 2020. Memang untuk saat ini realisasinya 21,08 persen. Menurut Hariadi, dana transfer pusat mengalami penurunan signifikan, sekitar 25 persen. Sementara beban belanja daerah cukup besar. Dengan kondisi keuangan sedang dalam tidak baik saat ini, perlu perencanaan yang lebih matang dalam mengelola anggaran daerah. Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.